Halo guys, selamat datang kembali di Upstation Media. Kali ini bersama gue Willy dan Fanandi. Kita akan melakukan interview nih dengan BA terbaru dari EVOS eSports, yaitu Rachel Florencia. Halo. Halo. Gimana nih Rachel? Hai Kak. Fanandi. Baik sekali. Fati, lagi diem aja di dalam rumah. Oke deh, kita langsung aja kalian masuk ke pertanyaan pertama. Boleh ceritain gak nih Rachel, gimana sih ceritanya bisa, awalnya bisa masuk ke EVOS eSports dan menjadi BA di tim itu? Oke, jadi ceritanya bulan April yang lalu, aku sempat pura-pura jadi BA-nya EVOS. Jadi waktu itu aku... Oh, yang April mob itu ya? Iya, bintang tamunya di acara Angel X-Not-Not. Buat YouTube-nya buat EVOS. Terus, tiba-tiba salah satu staff EVOS ngomong aku, Cik, ayo kita prime EVOS fans yuk gitu. Terus aku, tiba-tiba udah di-printin jersi, tuh tulisan EVOS Rachel. Aku buat video, buat foto cepat. Tiba-tiba malamnya langsung di-nums. Oke, terus kayak semua orang kayak kaget gitu kan. Kayaknya malam itu dalam beberapa jam followers aku naik Rp15.000an deh. Gara-gara pakai jersinya EVOS doang tuh ya? Iya, terus besokannya ternyata April mob. Tapi mungkin yang bikin aku akhirnya menerima EVOS, aku lumayan sering kerja sama-sama EVOS. Dan aku bikin enak itu kerja di sini. Udah deh, ditawarin jadi BA bulan Juni. Baru di-nounce bulan kemarin. Eh, bulan ini, Agustus. Oh, udah dari bulan Juni ya ditawarin ya? Iya, jadi proses. Jadi udah kayak kode-kode gitu sebenernya. Udah PDKT lah ya. Tapi sempat dapat tawaran dari tim lain nggak sebelum akhirnya milih EVOS? Sempat ada beberapa. Waduh. Mungkin boleh diungkap? Iya. Salah satunya A gitu ya. Bicel A. Oke. Banyak kan A. Banyak, banyak. Banyak ya. Oke. Tapi akhirnya kenapa memilih berlabu di EVOS? Mungkin aku pikir karena EVOS, tim besar di Indonesia, terus terbaik juga. Dan yang paling bikin seneng sih, aku udah kenal sama beberapa playernya. BA-nya, sama Angel, Lotok udah kenal bayi. Jadi seneng. Sama pemainnya, kenal sama siapa tuh, Rachel? Pemainnya belum, nggak ada yang kenal banget sih. Paling ngobrol-ngobrol di Instagram doang. Kayak EVOS, anti-mage, terus paling lebih ke startup-nya sih. Kayak manajernya, Cisindi. Kayak gitu-gitu deh. Gimana rasanya jadi BA tim sebesar EVOS? Lom, apa ya? Seneng, tapi kayak berat nih tanggung jawabnya ya. Menjaga image dengan baik, menjaga nama baik EVOS. Lebih seneng jadi, lebih banyak senengnya ya dong, daripada bebannya. Iya dong. Nah, sebagai BA terbaru EVOS nih, kira-kira nanti rencana ke depannya. Apa aja nih rencana buat ke depannya? Untuk buat konten di EVOS, bakal mulai streaming juga. Pengen lebih, belajar lebih banyak lagi sih. Iya. Tentang e-sport. Konten apa aja tuh, kira-kira? Belajar. Konten-konten apa tuh, kira-kira? Konten-kontennya, mungkin bakal gedein YouTube channel sih. Aku mau mulai jadi YouTuber gaming. Aku mau pakein koneksi ya. Kira-kira bakal buat konten game apa tuh, Rachel, di live streamingnya atau di channel YouTube-nya nanti? Oke. Karena aku lebih suka game PC, kayaknya aku bakal lebih kayak reaction gitu sih, game-game Steam. Oh. Emang game favorit-nya Rachel apaan? Game favorit untuk saat ini apa ya? Aduh, bingung. GTA. Sama Forza kayaknya ya? Terus lagi suka main Forza Horizon. Yang empat? Iya, setir-setiran. Tuh. Aku lebih suka game-game kayak gitu sih, yang nyantai daripada yang kompetitif. Iya, iya. Iya. Tapi kalau game racing, itu lebih suka yang arcade atau yang konsol? Aku arcade sih. Aku punya kayak, apa sih namanya ini? Wheel steering. Iya, wheel steering. Apa sih namanya? Steering wheel. Iya, steering wheel. Oh, iya. Berarti nanti... Nyetir. Nyetir. Kenapa? Nanti kan November kan ada Forza Horizon 5. Sudah masuk bisnis belum? Sudah. Sudah masuk. Pasti ya. Iya, itu gila banget sih gratisnya. Ini bagus banget ya. Iya. Nah, sebelum masuk ke EVOS kan kita tahu ya, Rachel ini BA dari BA Tim Morph Team kan? Nah, kira-kira apa sih yang mengawali ketertarikan Rachel untuk masuk ke dunia e-sport? Jadi dulu pas awal-awal PUBG Mobile lagi booming-booming ya, tahun berapa ya? 2017 akhir deh. Aku mulai coba main kan. Mulai coba main, terus upload-upload aja di Instagram. Aku lagi main PUBG, ajak mabar followers. Terus tiba-tiba di lirik sama e-sport. e-sport pertama aku itu dulu Elite Eight. Aku jadi BA-nya di situ. 6 bulan, abis itu pindah ke WAW. Wow e-sport. Sebelum morph. Iya. Aku emang suka main game sih dari kecil. Tapi lebih ke game konsol, game PS. Iya. Tadi kan bilang ya, udah main game dari kecil gitu. Game pertamanya apa sih? Kalau boleh tahu Rachel? Wah, cuma aku lupa game. Pertama itu... CTR? CTR tau kan? Oh iya. Pestek Resim. Iya. PS1. Iya, PS1. Oh, berarti dari jaman PS1. Semua pemain PS1 itu. Kenapa? Berarti dari jaman PS1 mulai suka main game. Atau kelas berapa ya? 2 SD kayak ini. Iya, iya. Game wajib sih itu body mining. Iya. Masa kecilannya kurang bahagia kalau nggak main itu. Benar sekali. Tapi selain PS1 ada main lagi nih. Kayak Game Boy gitu. Tamagotchi mungkin. Nentang apa. Tamagotchi... Iya dulu suka beli sih Tamagotchi mah. Jadi lucu-lucuan aja iseng kan. Paling PSP. Oh iya. Oh iya. Switch. Selain yang dem, Resol sukanya ngapain? Aku suka apa ya? Suka nyanyi, dance. Gambar juga ya? Gambar juga. Nonton anime pasti? Pasti. Aku belajar gambar gara-gara suka nonton anime. Iya, iya. Kalau nggak salah anime yang ditonton pertama Tokyo Ghoul bukan? Iya. Yang bikin aku jadi wibu. Tapi kalau ditanya apa? Rate-nya apa? Resolnya apa? Yang favorit aku bilang Attack on Titan. Kalau yang lagi ditonton sekarang? Iya, itu betul. Yang lagi ditonton sekarang? Tokyo Invaders. Oh iya, iya. Lagi populer banget ya memang. Iya, ongoing. Terus kalau Husbando punya nggak? Husbando? Siapa ya? Mikey. Oh, Mikey. Manjur, manjur sih ya. Manjur, manjur. Sado manjur. Soalnya kan Resol kan terkenal sebagai waifu online. Tapi harusnya punya dong Husbando sendiri. Iya, iya. Iya, iya. Siap anime ada Husbando-nya. Waduh, pajaknya berarti ya. Tapi, gimana sih rasa jadi waifu online itu gimana? Rasanya, apa ya? Senang sih, lucu-lucuan. Karena aku emang sudah wibu dari lama gitu kan. Terus tiba-tiba orang-orang nyebut aku waifu, waifu. Iya, iya. Jadi lucu-lucu artis sih. Iya, iya. Jadi nggak ada masalah ya? Nggak. Mungkin karena juga image aku mulai karir itu di Jepangan kali ya. Jadi ya, segerus aku ya di Jepangan juga. Iya, iya, iya. Oke, balik lagi ke karir ya. Pencapaian terbaik Rachel nih, sejauh ini apa sih? Kalau boleh tahu. Pencapaian terbaik, mungkin main film sih. Oh iya. Main film. Itu ya, Virgo and the Sparkling ya? Iya, betul. Jadi Yasmin, bukan? Iya, jadi Yasmin. Jadi salah satu villain-nya. Main Scorpion ya, kalau nggak salah ya? Iya, Scorpion. Iya. Aku baca webtoon-nya soalnya jadi tahu. Oh, nice. Jadi villain. Itu juga. Iya, aku itu gara-gara baca webtoon-nya kan. Terus tahu ada audisinya, aku ikut. Eh, ternyata keperima. Jadi kayak suatu pencapaian terbesar. Kayak senang banget. Ada bocoran nggak kapan rilisnya? Mungkin kayaknya awal tahun depan. Itu sebenarnya selesai syuting udah dari akhir tahun kemarin. Cuman, ya tahun keadaan bioskop lagi begini ya. Gila, membayangkan sosok Rachel Florentia menjadi villain itu kayaknya keren banget ya. Iya, terus itu juga banyak adegan action-nya. Itu nggak dibelajar banyak cover lagi. Yasmin tuh pemain bass-nya bukan? Atau Yasmin? Nah, itu tuh rahasia. Oh, masih rahasia. Oke. Biar nombang filmnya. Boleh bocoran dikit nggak karakternya Yasmin gitu nanti di film? Karakter Yasmin sebenarnya tuh yang jahat kan si ketua utamanya. Siapa namanya? Aku nombangnya kan. Aku wikir. Karmin? Karmin. Oh iya, Karmin. Yang punya ketuatan super. Iya, salah satu member dari band-nya. Jadi aku yang dipengaruhi sama si Karmin supaya jadi jahat. Iya, iya. Yang jadi Karmin mawar Dreyong bukan? Iya, betul. Iya, iya. Jadi penasaran ya sama filmnya. Iya kan? Aku udah nunggu emang. Kan dia masuk bumi langit cinematic universe kan? Iya, betul. Mungkin buat pertanyaan terakhir ini sebelum kita ke rapid question. Ada nggak pesan-pesan dari Resel sebagai PA barunya e-post untuk para e-post fans di luar sana? Apa ya, pesannya terus dukung e-post pastinya tungguin konten-konten terbaru dari aku. Semoga apa ya, kita bisa semakin akrab gitu ya. Aku pengen banget sih akrab sama fans-fansnya e-post. E-post, bisa mabar kayak gitu. Nanti tunggu aku streaming sih, mungkin kita bakal lebih menjadi lebih dekat. Iya, iya. Ditunggu video streamingannya. Iya, iya. Nah, itu dia ya untuk para e-post fans. Berarti tungguin aja nih Rachel, Rachel Florencia mau mabar sama kalian, mau lebih dekat sama kalian, di live streamingnya ya? Iya, betul. Pikir nanti live streaming di mana? Mungkin bakal di YouTube aku atau di Nemo sih. Oh, oke, oke. Pasti mengatur jadwal. Iya, iya. Halo semuanya, aku Rachel Florencia. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe YouTube channel-nya Upstation. Jangan lupa juga komen untuk konten-konten selanjutnya. Sub indo by broth3rmax